Satu kerasrim Polres Sukabumi berhasil mengungkap kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 5 tahun yang jasadnya dibuang di sungai Cimandiri, wangun reja kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, minggu 22 September lalu. Tersangka diketahui merupakan ibu dan kakak angkat korban. Di sungai inilah jasad NP, 5 tahun, dibuang oleh ketiga pelaku pada minggu 22 September lalu. NP merupakan korban pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh ibu angkatnya, yang berinisial SR alias Yuyu, bersama kedua anak kandungnya RG dan RD, yang masih berstatus sebagai pelajar di kota Sukabumi. Para pelaku tegam membunuh korban setelah sebelumnya diperkosa oleh kakak angkat korban di rumahnya di kampung Bojongloa, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan, Lembur Situ, Kota Sukabumi. Sebelum dibunuh korban diperkosa terlebih dahulu secara bergantian oleh kakak angkatnya di kamar pelaku. Selanjutnya tersangka SR bersama RG menceki korban hingga tewas. Setelah membunuh korban, SR bersama kedua anak kandungnya melakukan hubungan intim di depan jasad korban. Kemudian setelah itu para pelaku membuang jasad anak malang tersebut ke sungai Cimandiri yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Orang yang kesal sama dia? Kenapa bisa langsung dibunuh kesal sama dia? Kenapa? Tau. Hah? Tau. Nah ada sebabnya dong apa dia mungkin suka nangis atau dia mungkin apa? Hah? Lewel. Lewel. Kajian gak punya uang. Kajian gak punya uang? Terus waktu mereka memperkosa anak itu kamu lihat aja. Iya. Gak ada berusaha untuk membantu atau mencegah. Kajian gak punya uang. Tapi sebelum kamu memperkosa, kalian memperkosa anak itu, kalian main sama ibu kalian dulu ya? Iya. Hah? Iya. Kapolres Sukabumi AKBP Nasriyadi mengatakan, setelah dilakukan otopsi di rumah sakit, ditemukan tanda-tanda kekerasan di leher korban, serta luka robek di kemaluan dan di lubang anus korban. Pada saat saudari putri korban ini selesai mandi, kemudian dilihat oleh saudara tersangka Rudy, kemudian langsung diperkosa. Setelah diperkosa, pada saat pemperkosaan berlanjut, datanglah saudara Randy melihat adiknya memperkosa adik angkanya itu, kemudian bergantian setelah Rudy melakukan pemperkosaan dan Randy melakukan pemperkosaan. Pada saat Randy melakukan pemperkosaan, datanglah ibu ini, ibu rahayu ini, kemudian setelah selesai, langsung korban dicekik, sampai tidak berdaya. Yang lebih dolimnya lagi adalah, setelah korban itu dicekik, ibu kandung bersama anak kandung si Randy ini melakukan hubungan intim di dekat mayat almarhum tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti yang digunakan untuk menghabisi korban. Para pelaku dijerat Undang-Undang No. 35 tahun 2005 tentang perlindungan anak, dengan hukuman 15 tahun penjara. Kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Sukabumi Kota, karena lokasi pembunuhan berada di wilayah kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV